Yo, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Roysho Dan kali ini gue bacain community update yang sebenernya udah dari 10 hari yang lalu Yaitu tanggal 30 April bertempatan juga dengan adanya test server pada saat itu Cuma gue gak sempet mainin, padahal ada beberapa hal yang cukup menarik Terutama dari sisi Clan Wars, Weapon Balance Change, dan juga New MP Map Dome Ini asfalnya di buff, waduh, seneng banget gue asfal di buff ya Oke, tapi kali ini kita akan langsung lompat aja ke Hal yaitu buff dan nerf senjata Yang pertama adalah MSMC, teman-teman MSMC adalah senjata yang pertama kali dikeluarkan saat Call of Duty Mobile release Yaitu senjata SMG yang memiliki kekuatan di jarak-jarak dekat Tapi sekarang MSMC itu kalah sama SMG-SMG lain Dan dari sini developernya melihat MSMC mungkin bisa menjadi satu senjata yang bisa kalian pilih di season berikutnya Dimana ada peningkatan juga dari segi damage profilnya Di damage tertinggi kalian bisa dapatkan di jarak 0-8 meter Lalu damage tertinggi kedua di 8-14 meter Tertinggi ketiga di 14-19 meter Dan lowest damage-nya sendiri ada di 19 meter Dan MSMC sendiri ini dapat buff juga buat attachmentnya Seperti OEC Ranger dan OEC Marchman Yang ini ada pengurangan dari segi efek negatifnya yaitu di AD speednya Lalu juga untuk reload speednya ini mendapatkan buff yang tentunya akan membuat reloadnya lebih cepat lagi dibandingkan saat ini Dan juga untuk overall recoilnya ini dikurangi Karena emang menurut gue MSMC ini paling sulit digunakan karena dari segi recoilnya Seperti itu menurut gue Semoga nanti buffnya bisa memberikan dampak yang positif buat MSMC Sehingga MSMC bisa digunakan lagi oleh teman-teman semua Selanjutnya ada PDW-57 teman-teman PDW-57 ini mempunyai kelebihan yang pertama dari clip size-nya Lalu jaraknya juga dan juga blood spreadnya Ini benar-benar enak banget Walaupun mungkin dari ball trajectory-nya ini kurang ya Kurang gitu Dan disini teman-teman ada damage profile yang diganti juga Dari segi jarak sama seperti MSMC Dimana highest damage-nya bisa kalian dapatkan di 0-6 meter Lalu second highest-nya di 6-15 Lalu tertinggi ketiga Di 15-28 dan damage terendahnya di 28 meter Kalau kalian lihat MSMC dan PDW ini punya jarak yang cukup berbeda Terutama di jarak-jarak jauhnya Tapi kalau di jarak dekat Kurang lebih highest damage-nya bisa didapatkan di 0-6 Sedangkan tadi MSMC 0-8 Tapi jarak jauhnya PDW memiliki jarak yang cukup jauh yaitu 28 meter Dan PDW ini akan mendapatkan buff teman-teman Dari segi fire akurasinya Lalu mobility Ball trajectory dan juga ball spread Dan semoga PDW bisa menjadi salah satu senjata yang digunakan lagi Terutama Ocha Nanti Ocha mungkin bisa balik pakai PDW lagi nih Selanjutnya teman-teman HG40 HG40 ini salah satu senjata SMG kesukaan gue Pada masanya tentunya ya Karena sekarang mendapatkan nerf yang menurut gue membuat HG40 gak bisa bersaing dengan SMG lain ya Gue udah sempet coba Kadang-kadang enak Kadang-kadang ya kalau musuhnya lagi banyak pakai senjata meta Cukup sulit Buat melakukan duel Terlalu melakukan battle Dimana teman-teman disini ada perubahan juga Dari segi damage profilenya Dimana sebelumnya HG40 ini Memberikan damage tertingginya Yaitu 25 damage pada jarak 0-10 meter Dan tertinggi kedua di 23 damage pada jarak 10-24 meter Lalu terendah Terendahnya di 17 damage pada jarak 24 meter ke atas Dan untuk damage profil yang baru teman-teman Disini kalian bisa melihat kalau di jarak dekat 0-10 meter HG40 ini memberikan 26 damage Yang tentunya bisa membunuh musuh dengan 4 peluru Sedangkan tertinggi kedua yaitu 24 damage di 10-15 meter Lalu di tertinggi ketiga 20 damage pada jarak 15-25 meter Dan terakhir yaitu damage terendahnya 17 damage pada jarak 25 hingga seterusnya Dimana teman-teman kalau gue lihat disini Untuk damage tertinggi Kedua dan ketiga Ini tetap membutuhkan 4 peluru Kalau kalian duel Satu lawan satu Nah teman-teman disini juga Dari HG40 nya ada sedikit perubahan Yaitu dari segi damage multiplier nya Dimana damage ke area lengan dan kaki Ini akan dihilangkan untuk damage multiplier nya Jadi bener-bener sama Dan ini akan memberikan damage juga Multiplier untuk ke bagian dada dan kepala Seperti itu Mungkin HG40 akan bisa menjadi salah satu senjata Yang bisa kalian gunakan nanti di Season 4 Lalu udah QXR teman-teman QXR adalah sebuah SMG yang cukup baru tentunya ya Cukup baru Dimana dari saat rilis ini Nggak perform cukup baik menurut developper nya Dia hanya kuat di jarak dekat Sedangkan di jarak medium hingga jarak jauh QXR ini nggak bisa memberikan Performa yang cukup baik Dan disini teman-teman di update nanti Kalian akan mendapatkan damage profile baru Untuk Segi jaraknya Dimana damage tertingginya bisa kalian dapatkan Di 0 sampai 8 meter Tertinggi yang kedua Itu ada di 8 sampai 15 meter Lalu di jarak ketiga Ini 15 sampai 25 meter Dan keempat terakhir Ini di 25 meter ke atas Dulu itu sebelumnya Dari si QXR sendiri Dia jarak terjauhnya itu Di 17 sampai 25 Sekarang di fix menjadi 25 sendiri Kalau lihat damage profile nya Untuk damage pertama Yang highest damage nya Ini sama seperti sekarang Tapi yang kedua ketiga nya Ini ada penambahan dari range nya sendiri Jadi kalau lihat disini teman-teman QXR itu sebenarnya Nggak ada perubahan yang cukup banyak Buat di jarak dekat Tapi buat di jarak menengah hingga jarak jauh QXR akan memberikan damage Yang lebih tinggi dibandingkan saat ini Dan tentunya buat kalian user QXR Pastinya akan senang mendengar Adanya buff untuk senjata kesayangan kalian Dan selanjutnya teman-teman Untuk type 25 Saltifal pertama yang ada di update ini Dimana type 25 adalah Salatunya pertama juga Saltifal pertama yang ada di Call of Duty Mobile Dimana dari scene 1 Ini adalah satu saltifal yang populer banget Bersamaan dengan AK-117 Bahkan dulu pas lagi turnamen Itu 55 nya bisa menggunakan type 25 Karena emang type 25 dulu enak banget Dan dikatakan disini teman-teman Katanya untuk type 25 sendiri Dia memiliki attachment Yaitu stopping power reload yang Kuat banget Dan membuat orang-orang Cukup mudah menggunakan type 25 Dengan attachment ini Cuma gue sendiri Itu gak pake Stopping power reload Gue selama ini pake yang fast reload 42 Karena menurut gue lebih nyaman pake itu Dan pake stopping power reload Damagenya gak terlalu beda jauh Kalo gue tes di Practice range gitu kan Dan disini teman-teman Ini ada perubahan jarak juga Dimana di jarak 0-10 meter Ini ada peningkatan untuk jaraknya Dan kalian bisa dapetin Highest damage di jarak tersebut Selanjutnya Damage tertinggi kedua Ada di 10 hingga 17 meter Dimana jaraknya ditingkatkan juga Tapi di Kelipatan ketiga teman-teman Di tertinggi ketiga Ini jaraknya dikurangi Menjadi 17 hingga 25 Dan jarak terendahnya Ada di 25 damage ke atas Menurut gue Pake type 25 Di jarak-jarak jauh itu Kurang efektif Karena Recoilnya sendiri menurut gue Sangat sulit dikendalikan Mirip-mirip sama MSMC lah ya Dan kalo liat teman-teman Disitu Senjata ini akan Makin kuat lagi Buat di jarak-jarak Dekat Dimana ada peningkatan Di jarak 0 hingga 17 meter Dan juga ada beberapa perubahan Teman-teman Buat attachmentnya Tapi yang pertama Disini akan ada Increase the basic Bullet speed Buat senjatanya sendiri Tanpa attachment apapun Lalu ada perubahan Buat light barrelnya Dimana Bullet speednya ditingkatkan Dan juga Ada pengurangan ADS speed Lalu untuk Stopping power reload Teman-teman Ini Speednya ditingkatkan Lalu juga Mengurangi efek negatif Di reload speednya Jadi Load speednya akan lebih cepat Dibandingkan dengan Stopping power reload sekarang Selanjutnya ada HBR A3 teman-teman Salhatul Short Rival Yang sempet digadang-gadang Menjadi AR Pay to Win Pada masanya Karena kalo kalian pengen Punya HBR A3 Itu harus ngedraw Lucky draw Dan baru Dirilis itu kalo gak salah Di rank Berapa gitu Di rank series berapa Gue lupa Dan disini teman-teman Jadi si HBR A3 ini Adalah salah satu senjata juga Yang efektif Di jarak-jarak dekat Dan memiliki Type 2 kill yang cukup cepat Untuk di jarak tersebut Jarak medium juga lah ya Tapi Salah satu kekurangan Terbesar Dari si HBR A3 ini Adalah dari segi akurasinya Dibandingkan dengan Assault Revolve yang lain Tapi disini ada beberapa Buff juga Buat si HBR A3 Dimana untuk Highest Damage nya Ditingkatkan menjadi Sorry Highest Damage nya Ditingkatkan di jarak 0-13 meter Lalu untuk Highest Damage kedua Ini di 13-25 meter Dan di damage rendahnya Bisa kalian dapatkan Di 25 meter Ke atas Gitu Decrease range From 35 to 25 Jadi sebelumnya 35 Jarak terendahnya Sekarang menjadi 25 Jadi mungkin Emang lebih difokusin Buat jarak dekat Dan menengah ya Untuk self travel sekarang Jadi teman-teman Yang ada Buff Di HBR A3 ini Itu adalah Dari segi Ada speed nya Dan juga pengurangan Dari horizontal recoil Dimana Kalau horizontal recoil Itu otomatis Balot spriti juga akan meningkat Karena untuk gerakan kiri kanannya Itu kan diperkecil Seperti itu Lalu selanjutnya teman-teman Ada BK57 juga BK57 adalah Soul travel juga Teman-teman yang Katanya ini Kuat buat Di jarak dekat Hingga jarak menengah Kayaknya emang Kalau gue semua Soul travel juga kuat banget Buat jarak dekat Di jarak menengah Dimana disini Ada perubahan Untuk Segi Jaraknya lagi ya Dimana Highest Damage nya Bisa kalian dapatkan Di 0-18 meter Lalu jarak Terting Sorry Damage tertinggi kedua Di jarak 18 Hingga 30 meter Dan damage rendahnya Di 30 meter Lalu untuk Attachement sendiri teman-teman Disini ada peningkatan Dari OEC ranger nya Dimana Mengurangi Penalti yang diberikan Untuk movement speed Pada OEC ranger Lalu ada Elite 4 grip juga Teman-teman Disini ada Decrease movement speed penalty Jadi Movement speed penalty nya Yang mungkin sebelumnya Sebanyak 4% Jadi 2% Lalu Help push the weapon From close range To medium range Oke Ini ngebantu kalian Buat Maka si BK57 Di jarak menengah Lalu ada speed nya Juga di improve Lalu juga ada Optimisasi Dari horizontal recoil nya Dan Katanya disini juga Ini membantu BK57 Untuk lebih bersaing Melawan AR yang Dominant sekarang Mungkin seperti Man of War Asphalt Itu doang kan ya 2 ya Ada lagi ga sih Ga ada ga itu doang 2 ya Yang dominant ya Untuk AR Selanjutnya KN44 teman-teman Disini Ini salah satu senjata Yang menarik Kata mereka juga Dan menurut gue Emang KN44 tuh Emang menarik banget Dan Emang cukup balance Menurut gue KN44 Dan disini ada Beberapa perubahan Yang dikatakan Kalau KN44 ini Akan Di buff Dia ada optimisasi Dari segi jaraknya sendiri Dimana jarak tertingginya Ada di 0 sampai 20 meter Tertinggi kedua Ada di 20 sampai 33 meter Dimana jaraknya Dikurangi Lalu untuk Damage terendahnya Ini menjadi 33 meter Dikurangi ya Yang sebelumnya Dari 40 sampai 30 meter Jadi kalau ngeliat hal ini Teman-teman Yang bisa gue informasiin Juga Kalau sebenarnya KN44 ini Ada Semacam Balance lagi ya Jadi ada perubahan Dimana KN44 mungkin Sebelumnya kuat Di jarak jauh Sekarang lebih diperkuat lagi Buat di jarak middle Dan ada beberapa Attachment juga Yang mendapat perubahan Teman-teman disini Kalau kita lihat Dari strike stocknya Ini ADS movement speed Penalty increase Jadi movement speednya Makin lambat lagi Kalau kami menggunakan Strike stock Lalu WC marksman Teman-teman ini Di buff Untuk movement speed Penaltynya ADS movement speed Penaltynya Ini dikurangi Lalu movement speed Penaltynya juga Dikurangi Ini kayaknya Bakal jadi Attachment wajib Kayaknya ini WC marksman Buat KN44 Lalu reload speednya Juga ini Ditingkatkan sedikit Lalu ada Increased damage Magnification Atau multiplier Dari bagian Pinggang ke atas Jadi area perut Dada Kepala Itu ada peningkatan Selanjutnya Ada optimisasi juga Buat horizontal recoilnya Dan ini akan Ada peningkatan Tentunya dari Segi Ball speed akurasi Wow Menurut gue KN44 Ball akurasinya Udah bagus Keren sih Oke Ini dia Assault rifle Yang mendominasi Kurang lebih Di season kemarin Dimana Ini adalah AR3 peluru Meninggoy Dan kali ini Juga ada Beberapa balance Teman-teman Untuk jaraknya Gak ada perubahan Dan disini Ada perubahan sedikit Yaitu dari Damage increase At the close range Makin kuat Di jarak dekat Oke mungkin Buat ngelawan Buat nge-counter SMG-SMG Yang sekarang Mendominasi Lalu ada Speednya Ini increase Tapi ada keterangan Di nerf Jadi takes longer To ADS Mungkin nih Speed decrease Atau time increase Mungkin salah ketik disini Lalu akurasi Ditingkatkan juga Oke Main of war ini Memiliki mobility Yang cukup rendah Dibandingkan senjata lain Tapi Memiliki damage profile Yang unik Dan dia bisa Berkompetisi Di jarak-jarak dekat Mungkin lawan shotgun Mungkin lawan QQ9 Fennec Dan lain-lain Dan kalau misalkan Ini di tangan orang yang benar Ini bisa membunuh Mosso Sangat cepat Di jarak Manapun Wah Emang sih Gue kemarin Pake main award Pake scope tinggi Gue bisa ngebunuh User sniper Loh bro Cepet banget Nge-kill ya asli Lalu selanjutnya Temen-temen Disini juga ada RPD Dimana Kalau kita lihat Sekarang LMG itu Wah lagi bingung gitu Pake LMG kan Mau gak mau Lu pake chopper Tapi chopper katanya Kemarin dapet nerf gitu kan Dan SMG yang Sorry LMG yang lain menurut gue gak bisa perform dengan baik Untuk di meta saat ini Dimana kalau kita lihat Dari RPD ini Ada beberapa perubahan Dan ada damage profile perubahan juga disini Dimana yang sebelumnya Untuk highest damage nya 26 Sekarang menjadi 31 Di jarak 0-10 Dulu Sekarang 0-20 meter Wow Ini RPD bakal sakit banget cuy 4 peluru Di jarak 0-20 meter Dan RPD menurut gue Recoilnya cukup enak Buat dikendalikan Selanjutnya 21 damage 10-45 meter Ini buat yang lamanya Yang barunya Di 23 damage Pada jarak 20-55 meter Lalu damage terendahnya Yaitu 20 damage Di jarak 45 meter Dan lowest damage nya Di jarak 55 meter Ini RPD Bener-bener bisa perform Dengan baik Di jarak jauh Kalau gue ngeliat statusnya Saat ini gitu kan Tapi katanya temen-temen Buat si Ballet Trajectory nya sendiri Ini ada perubahan Dimana Kalau kalian mau nembakin Di jarak jauh Ini akan cukup sulit Buat mengenai musuh Tapi yaudah lah Tembak aja dulu kan Namanya RPD Pelurunya banyak Lo spray terus aja Terutama buat wallbang-wallbang Pastinya bakal enak banget Dan Disini juga ada Apalagi nih M4 LMG Temen-temen ya M4 LMG Kayaknya juga bakal Mendapatkan sebuah buff juga Dari segi damage nya Kalau kita lihat disini Buat old statistic nya sendiri Langsung kita bandingin Dengan yang new nya Temen-temen ya Dimana sebelumnya Ada 31 damage Di jarak 0-10 Sekarang tuh 32 damage Di jarak 0-20 Jaraknya ditingkatkan Damage nya juga ditingkatkan Lalu yang kedua Ada 24 damage Di 10-30 Sekarang 23 damage Di jarak 20-55 Sorry Maksud gue bukan sekarang Nanti season 4 ya Lalu jarak terendahnya Temen-temen Disini sebelumnya Di 22-21 Di jarak 30-50 ke atas Dan sekarang Diubah menjadi 19 damage Di 50 meter ke atas Oke Kalau kalian lihat ini Sebenernya sih M4 LMG Kayaknya dapat Semacam balance ya Dimana dia akan lebih kuat Buat di close range Dan buat di long range nya Menurut gue Agak Tidak terlalu kuat Tapi 23 damage Di 20-55 Menurut gue masih worth it sih 6 peluru Buat ngebunuh musuh Di jarak jauh Jadi emang ada Perubahan yang cukup similar Dimana Cukup sama lah Cukup similar Dari RPD Dan M4 LMG Tapi M4 LMG sendiri Sebenernya ini lebih kuat Buat di jarak-jarak dekat Karena dia punya attachment juga Yang ngebuat Si M4 LMG ini Memiliki mobilitas Cukup tinggi Terutama buat LMG Dan gue sempet nyobain juga Itu udah enak Selanjutnya Temen-temen Disini ada Akimbo 50GS Akimbo 50GS Yang udah jarang terlihat Katanya Gue sih masih sering Ngeliat banget ya Akimbo 50GS Dimana disini Ada Peningkatan temen-temen Here are the change Being made To bring the Akimbo Jadi ada nerf Tapi buat bawa balik Akimbo Gue agak bingung sebenernya Kalau di nerf Mana orang mau pake Akimbo lagi Gitu kan Oke disini Overall mobility nya itu Dikurangi Ya Tapi hipfire speed nya Ditingkatkan Sebanyak 35% Cukup tinggi menurut gue Firing speed nya juga Ditingkatkan dari 0,36 Menjadi 0,43 Oke Makin cepet nimbaknya Gokil Dan hipfire akurasinya Waduh 35% Oke jadi itulah semua senjata Yang udah gue bacain Temen-temen Cukup banyak tentunya Buff dan nerf nya Dan cukup detail Menurut gue Mungkin kalian bisa Ngebayangin beberapa senjata Yang akan kalian gunakan nanti Gitu Jadi pokoknya intinya Buat Di weapon balance Kali ini Di developernya Pengen ngebuat senjata Makin balance lagi Supaya perk overkill Pastinya bisa cepet Release gitu kan Karena sekarang overkill kemana Hilang entah kemana Dan banyak banget Tentunya disini Yang udah di adjust Untuk memberikan Balance lagi Oke Oke udah selesai disini Temen-temen Tapi poin terakhir Yang gue Tidak sengaja Liat temen-temen Disini adalah Kalau asfal Sebenernya sekarang itu Asfal Asfal tuh ngebug katanya Asfal tuh ngebug Dimana sebelumnya Dia ada Miss damage calculation Yang membuat asfal ini Ngebunuh musuh Lebih lambat Sebanyak 30ms 30ms Dibandingkan seharusnya Longer than expected Nah sekarang Harusnya Udah di fix nih ya Untuk bugnya sendiri Asfal memiliki kecepatan Yang lebih tinggi lagi Untuk membunuh musuh Kira-kira seperti itu Makanya tadi ada kata-kata juga Di atas Asfal itu Di buff ya Buat disini ya Tadi mana sih Tadi tuh gue sempet baca Asfal buff nih ya Client Wars Weapon balance change NA 45 nerf Asfal buff Multiple Operator skills Nerf in battle royale Gitu Jadi Asfal emang mendapatkan buff Karena gue sempet-empat informasi juga Temen-temen ya Soal asfal itu Katanya di nerf Dan KN44 itu di nerf Tapi ternyata Disini waktu gue baca KN44 itu Di adjust Dan asfalnya di buff Gitu Dan menurut gue Oke Mungkin akan banyak yang pake asfal Di season mendatang Dan semoga asfal Menjadi KN44 Seperti KN44 Yang gue gunakan pada masanya Oke temen-temen Kira-kira itu aja sih Mengenai update Yang mau gue bahas disini Dan kalau kalian udah baca Tentunya Mungkin kalian punya Sisi lain Yang mungkin sempet gue miss Bisa kalian tulis di kolom komen Dan kalau kalian pengen baca langsung Ke halaman ini Kalian bisa langsung buka aja Di link yang udah gue taruh di deskripsi Dan kalau kalian mau buka ini Temen-temen Kalian harus menggunakan VPN Atau harus menggunakan DNS Cloudflare Eh Cloudflare bener ya Cloudflare bener DNS 1111 Gue disini pake Cloudflare Lebih enak Karena Tidak mengurangi Kecepatan sama sekali Cepat internet ya Oke temen-temen Itu aja yang mau gue bahas Kali ini Semoga video ini Memberikan mantas buat kalian Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye